Hei! Jangan lari kamu! Mari kamu ke jalan! Bagaimana pertanggungjawabannya tentang apa Tuhan? Itu salahmu! Kau yang bodoh juga lemas tidak bisa menaklukkan anak ingusan macam itu! Anak gadis itu merontak! Ketika aku kejar, ia masuk ke ruangan kerjaku dan mengambil beceng milik punya buku pajak di tembok! Aku bisa apa sedang dia merdongkanya kemaluanku? Kau yang nampak gagah berani bisa menciut hanya karena todongan beceng di kemaluanku! Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Aku tidak mau! Nama aku tercoreng gara-gara gadis itu membayarkan semua pelakuanku kepada orang lain! Bisa hancur reputasiku! Tenang Tuhan! Kita hanya harus menemukan dan menangkapnya kan? Tuhan! Bagaimana aku bisa tenang di saat seperti ini? Bagaimana, Madam? Dan kau berlok! Berpikir! Jangan seperti anjing yang menurut berita majikan! Jangan sampai kau membantu menyimpan udang untuk pajakmu! Tutup mulutmu, Tuhan! Atau akan ku talih pelatuk senjataku ke arah semelon! Halah! Jangan sampai yang perlu menjalanku! Janganlah! Janganlah bertengkar! Tuhan, tenanglah dan bersabar! Dan kau juga cari cara bagaimana kita menemukannya! Sudah aku bilang! Bagaimana aku bisa tenang di saat seperti ini? Lakukan saja apa yang Tuhan ingin minta! Sebelum aku naik jarang hanya karena gadis dari keluarga misalnya! Dan kau tahu kan apa yang akan menimukanku jika kita tidak bisa menemukan dari sini! Siapnya! Ya! Saya tahu! Janganlah! Bagaimana kalau kita cari saja dia ke rumah? Kita geledah rumahnya! Kalau perlu! Bilang saja pada orang tua perempuan jalan itu! Bahwa dia telah mencuri barang-barang berharga dari rumahmu! Bagaimana dengan aku? Ya! Ini bagus! Biar aku katakan bahwa dia telah mencuri sebagian perhiasan dan barang berharga lain yang ada di rumahmu! Dengan begitu mereka akan berasal! Dengan begitu mereka akan rencan mencari anak! Lalu suruh menghubungi mereka ketika menikah dari jalan itu! Bagaimana jika mereka menemukkannya dan tidak melaporkannya kepada kita! Dia bisa membefarkan semuanya! Aku tidak mau itu terjadi! Kalau perlu! Kita ikut saja mencari anak bersama mereka! Dengan begitu kita tidak akan percualangan lagi kan! Ya! Kalau begitu aku serahkan padamu! Kita hanya tidak boleh lengah! Kita harus terus mengawasi mereka! Lihat saja! Kalau baris itu sampai ditangkap! Biar aku beri pelajaran dia! Biar tahu rasa! Padahal! Cepatlah bersiap! Aku sudah tidak sabar menelitja pelajaran! Tentu saja! Tapi mana bisa aku keluar luar keadaan seperti ini! Biarkan aku bersolet dan berganti pakaian terlebih dahulu! Supaya tampak aku bicara! Kalau begitu aku tunggu kau di luar Rupanya tuan itu telah mempermainkan kita Perempuan juga akan sebutuh makan Sudahlah, kali ini aku sangat berharap besar padamu Kita tidak boleh menghilangkan kepercayaan tuan itu Bisa hancurnya jika semua itu terjadi Paham Ya, saya paham Ayo, kita mulai Terima kasih telah menonton! 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 Tidak menonton! Terima kasih telah 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 menonton! Dari semalam, ayah tidak melihat gadis Bagaimana dia? Ibu Gadis Gadis pergi menginap Selalu ada main tante Main? Main kemana? Ya, kalau itu Ibu tidak tahu ya Tidak tahu Harusnya ibu tahu Atau setidaknya gadis memberitahu ayah Dia akan pergi kemana Tapi kan gadis perginya buruk-buruk sekali ya Ayah tidak ingin Gadis menjadi rusak hanya karena main-mainnya tidak jelas Sudah, ayah Gadis itu kan sudah besar Biarkanlah dia bergaul bersama-samannya Tapi Kita ini sudah lelah Kita ini menjajak-jajak orang lain Gadis harus merubahkan impan kita Jangan sekolah yang tinggi Tapi kita perlu membatasinya, ayah Oke lah Sekarang ibu Cari dan teman dulu gadis Cari gadis sampai ketemu Dimana kalian sembunyi dengan si gadis Tuh, siapa kalian? Bukannya gadis pergi bersama tante Iya, memang tadi gadis bersamaku Tapi dia pergi mengambil perhiasan dan uang keuang ini Tidak mungkin Gadis tidak mungkin belas-belas semacam itu Gadismu itu telah mencuri semua uangku Kalian yang berapa-berapa tidak tahu Kami tahu kalian yang menyuruhnya Kami juga tahu kalian yang telah menyembunyikannya Karena kalian itu miskin Ya Kami memang miskin Tapi kami bukan orang semacam itu Kami tetap saja miskin Gadis memang tidak ada di sini Tunggu, tunggu Apa untuk semua ini? Bisa kalian jelaskan? Jadi dia tidak memberitahu Dia telah menjadikan gadis sebagai jaminan padaku Untuk membayar uang kuliah Aku tidak kepenuhi dengan keadaan kalian Aku hanya ingin gadis itu ditangkap Terutama kalian Jika kalian tidak menemukannya Lihat saja Tak akan melindungi lagi dapat gordil yang paling terolak Ingat itu Tenang Tuhan Si gadis pasti akan segera ketemu Tuhan hanya tenanglah dan bersabar Biar dia yang akan mencari Mestri yang kalian semua Kalian telah merumahkan Tuhan gak aku Kalau ingin gadis Sekarang aku biar kalian pergi Biar kami sendiri yang mencari gadis Aku bilang pergi Mari Tuhan kita pergi Set Dasar orang istri Terima kasih telah mencari 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 ku tak ingin punya teman seperti dia, ku tak ingin punya teman yang tak setia, ku ingin menjadi setan, 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 mana setan, mana setanmu, mana setanmu, 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 setan, astagfirullahaladzim, bikin kaget saja, yang bikin kaget itu siapa, si bapak saya, orang cantik begini dibanggil setan, ini datangnya tiba-tiba, sudah lah, ibu ini kelima, tumen tumen, pagi pagi selalu di rumah saya, kalau buat pinjam duit, saya gak ada bu, waktu barang saya akan berbalik, siapa juga beri mau pinjam duit, itu gak liat, saya neteng apa, saya habis berang dari pasar bu, bu, nah biasa berani sayuran, kebetulan, sampe banyak gaji, iya bu, kalau gitu, bagaimana hutang yang kemarin, bisa lagi betul duit, masalah hutang, nanti sajalah bu, halusan, sudah lah bu, untuk masalah hutang, kita pun nanti sajalah, saya punya kartu terhangat, kabar, kebar apa, kabar apa bu, mau denger kan, di situ tahu, tetangga baru kita yang ruangnya dantung, depan kantor keluhan itu, tetangga baru, iya, tetangga baru yang berpindahan mulai lalu, betul, lu terus aku hubungannya sama saya, pakai bau buat tetangga baru segala, masih duit juga enggak, bikin ibu bisa layar ketangga sama saya juga enggak, ya, enggak juga sih bu, tapi kalau saya ngomong seperti itu, pasti ada bapanya, tahu tidak sih bu, tetangga baru kita itu, dan danannya, tidak sekali, hanya untuk pergi belanja pagi-pagi ke pasar, belum lagi, perlihatannya di pakaiannya, mulai dari kalung, gelas, cincir, dan asesor lainnya, enggak takut jam, bertampaknya bu, pasti sibuk? Iya, tapi, maklum-maklum, kalau dilihat di rumahnya saja, tetangga baru kita itu memang orang kaya, tapi... Pak! Apaan sih bu? Gossipnya? Itu bukan keluarga baik-baik, ya bu? Masa sih bu? Pernih sih ibu, ibu? Iya, bu! Pak Ete di sebelah mana ya? Pak Ete! Oh, mana? Aduh, ini? Kok beda? Oh ya? Oh, sana! Tidak, mana ya bu? Aduh, sebelumnya? Jadi begini, dulunya, sepertinya di sebelah sana, tapi sekarang tidak ke sana, tapi tinggal lurus, belokan, di persimpangan jalan ada rumah warna... Hai capiru Oh iya sama-sama walaupun lanjut sampai mana tadi bu jalan-jalan itu jangan-jangan itu jangan-jangan itu suaminya itu selingkuh bisa jadi saya juga curi nggak jangan-jangan dia bilang suaminya kerja sampai jarang pulang itu bukan hanya kerja tapi mungkin banyak simpanan lain di luar sana mana ada kacipu ya suami yang bertah kalau punya istri seperti itu mendingan jadi lagi saja perempuan lain perempuan yang seluruh di rumah di rumah yang saya Bu aduh kalau itu gitu ya Bu mau kita itu jadi sama ibu ibu gak akan bilang gak ada duit betul kan bu pikirannya di suami itu gampang saya bilang juga gak apa-apa bu harusnya ujim-ujimnya duit lagi, duit lagi, duit lagi mijen lagi yang namanya hidup memang butuh duit bu iya tapi kan gak minjem-minjem juga bu bu kasih masing-masing iya kalau butuh ibu beda lagi bu beda lagi apanya kalau bijen buditnya sama orangnya ibu pagi ibu pagi-pagi ini sudah pernah ngumpul lagi kesepin saya ya enggak bu ini lah bu kita lagi bahas harga sembah kalimah jadi dimana naik dimana naik dari mulai minyak telur ayo maaf yuk ngomong-ngomong ibu romi habis dari mana ya wih sudah rapi iya bu iya bu sudah jendul nyuci maaf ya pisah-pisah tanganku yang lambut ini jadi kasar ibu lili sini bagaimana tadi juga gak bertemu saya di pasar betulan setelah bulan saya sudah habis banyak tamu yang menemui suami saya kemarin maklumlah suami saya kan orang ibu 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 maaf saya ilmu tetap tapi maaf ya bu ibu 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 mau saya belanja pakai ini kek pakai itu kek gak pakai ini kek gak pakai itu kek kenapa ibu yang repot soalan yang saya jadi bermasalahkan eh apa ibu mau saya dendari iya pasti makin cantik lagian ya bu mana ada jabret yang segini masih pada mor hehehe ibu ini memangnya jabret dan kerjanya ya hehehe aduh lagian ya bu kalau saya simpet yang seperti ini lebih natural terlalu make up sudah cantik ibu ini dan buat apa buat pamer eh pamer bu dandan itu harus apalagi untuk seorang wanita mempercantik diri itu perlu ibu ini kalau tidak mau dandan ibu mau disebut kumang hehehe saya sih tidak mau pantas saja ibu ini pantas apa bu pantas apa pantas tidak laku sejak suaminya meninggal bersorek saya tidak mau eh dengar ya bu jangan lupa dilihat dari bedak lipstick atau bulu matanya lebih dilihat dari kebiasaan hidupnya baik atau buruknya begitu bu jadi maksud ibu kebiasaan hidup saya itu buruk ya memang aduh ibu ini paling-paling sudah ngajak ribut hidup hidup saya saya menopakai make up saya saya belanja pakai uang saya kenapa ibu yang repot dah setelah orang-orang miskin sirsat wabuk aja wabuk aja wabuk aja wabuk aja nih dengar ya saya menorang miskin tapi saya miskin tau diri kok dan dengar hati-hati jangan menorang miskin baru saja kayak seperti ini aduh sombongnya oh sombong yang namanya miskin apa yang disombongkan apa saya sombong jelas orang kaya aduh 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 punya suami orang kaya ya bu punya suami orang kaya juga percuma kalau miskin ku itu kalau itu lu harus saja tidak cukup untuk buku yang namanya kebahagiaan eh siapa bilang suami seserik ha ha siapa bilang jangan bisa bicara ya bu hee dengar ya bu banyak yang ngomong banyak marah buktinya lu perpaya bu ya kita melihat ibu suami ibu dengan anak-anak ibu jalan-jalan bersama layaknya keluarga yang rukun tuh gak harmonis bu gak harmonis tuh dengar mana ibu-ibu ini tau kalau saya liburan ibu ke luar negeri ke luar negeri ah sudahlah jaga ya mulut kalian saya sudah tidak akan peduli lagi dengan apa yang akan kalian katakan kalian mau gosik silahkan kalian mau sirik silahkan aku bilang ini itu silahkan saya sudah tidak akan berbilang mendingan saya pulang 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 saya serang dikejar-kejar orang bu tolong saya maaf dikejar-kejar orang saya tidak mau bu tolong saya tolong sembunyikan sayang bu saya dikejar-kejar orang dikejar orang ini kejar orang mana ini maling gak bukan saya bukan maling kalau gitu tunggu sebaiknya anda jelaskan dulu ini siapa dari mana lalu kenapa bu pulang saya gadis saya sedang dikejar-kejar orang yang akan menjual saya tolong sembunyikan sayang bu sampai tidak ada orang-orang yang bisa menemukan saya bersembunyi memangnya nana ini punya apa tentunya saya berhak mendapatkan sesuatu sebagai imbalan ya imbalan dikit bu eh dikit sebagai imbalan karena saya tahu bantu menjual-menjual yang mana saya tidak punya apa-apa saya ini baju yang saya pakai tidak punya apa-apa jaman sekarang mana ada yang jadis maaf ya saya tidak jadis ibu 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 mau membantu saya tanpa imbal itu aduh maaf berurau situasi kayak tak mana cukup berapa seorang lagi apalagi orang asing aduh sakis-sak sakis-sak marah siapa sih bu orang kaya ini gak tahu tuh bu tapi bu kalau memang orang itu menutupkan berkenaan bagaimana bu aduh sejati-sak marah siang tidak menolongnya aduh 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 dengar gak bu jaman sekarang itu kejalan banyak ke doknya justru orang-orang kaya bu liris ini yang selalu menjadi cara mereka hati-hati loh bu jangan terlalu baik sama orang yang tidak jelas minat ibu takut ini ibu apakah ibu-ibu melihat seorang perempuan ya kira-kira tingginya segini berambut pendek dan kalau tidak salah menggunakan baju warna hijau ya warna hijau apakah ibu-ibu melihatnya perempuan perempuan yang maaf ya bu ya mungkin perempuan yang tadi minta untuk bersembunyi kali bu apa bersembunyi lalu kemana dia sekarang kami tidak tahu dia berbicara kan benar-benar menemukan bantunya kalau tidak salah namanya itu namanya itu gadis gadis itu yang kami cari apa saja yang dia katakan pada kalian lalu kemana sekarang dia dia tidak berkata apapun dia hanya meminta tolong kepada kami kalau tidak salah juga dia berdikara sana kenapa kalau si gadis buka mulut mengenai aku juga tidak akan tinggal diam asal kalian tahu gadis yang tadi bertemu kalian adalah seorang pencuri dan kami juga tidak akan terhadap tidak akan segan terhadap kalian kamu memang tidak membantunya pelatihan kami juga tidak ingin terserah dalam masalah ini kalau saja kami tahu teruang ditumalin pasti kami akan menangkapnya halah alasan halah alasan karena kalian telah terserah kira-kira melengkaskan lagi kalian juga harus memadu kami mencari sebagai bayaran kalian telah melengkaskannya pergi dari kami tapi tapi setelah jantinya kalian juga akan mendapatkan apabila kalian menemukan garis jalan itu bagaimana kalau setelah lagi siap iya jadi selama ini papi jalan kurang itu gara-gara menguruskan garis itu iya aku lagi kurang ajar ini tidak seperti yang kami lihat papi bisa jelaskan semuanya jelaskan jelaskan apalagi semuanya sudah jelas dengan apa yang kami lihat dan kami dengar kalau papi itu itu kamai perempuan kita bisa selesai kita jelaskan kita jelaskan kita jelaskan kok ini tidak kita jelaskan baik-baik baik-baik apalagi semuanya sudah selesai kalau bukan kalau ada orang-orang tua aku sudah muak denganmu oh buku ya jadi kami kami memiliki apa yang kami perbuat iya kami benar-benar tidak menyakitkan kamu mana nih kalian urus kalau tidak kalian tahu sendiri akibatnya kalian kalau kalian tertawa ah enggak bu kalian pasal ini tapi tidak ada tapi untuk orang macam kalian kalian hanya yang harus sebelum aku jelaskan juga saya itu kan Saya bilang juga apa Suaminya itu seringku Mulai semula Mulai semula Pakai semula Pakai semula Pakai semula Pakai semula Saya rasa Tidak baik Orang-orang kuat Jalan dengan keadaan Saya tidak tahu Harus kemana lagi Saya tidak tahu Harus berbuat apa lagi Bahkan orang-orang pun Tidak ada yang mau membantu saya Mari Ikut dengan Rumahku berada Ceritakan nanti Di rumah saya Karena Kalau menceritakan di sini Malu banyak dilihat Tapi Karena jangan memikirkan Yang tidak Terima kasih 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 orang tua saya telah menjadikan saya sebagai jaminan untuk meminjam uang iya meskipun uang itu untuk pendidikan saya ini seperti mereka sangat ingin saya merubah takdir mereka kita memang tidak bisa berbeda ketika semua hal dikaitkan dengan berat tapi kita, kita sebagai makhluk yang membanggakan kita kita panggung, kita dijalankan kita awalnya orang itu tidak berani macam-macam tapi semakin hari orang itu terus menawari pria hidung pelangun untuk berkincan denganku aku yang dibanggakan orang tuaku ini telah menjauh, diinjak dan dihinak lalu memang manusia daripada menyalahkan menyalahkan lebih baik kamu cari jalan keluar seperti mangga dia tidak bisa dia jika aku perlaku semua orang itu melihat mangga itu terima kasih dan kau juga kau pasti akan tahu apa yang akan terjadi pada biji mangga ini bahwa semua orang akan membuang gitu apa yang harus saya lakukan sudah orang jangan memikirkan jangan terlalu banyak saya juga ingin menikmati ternyata kamu bersama saya seperti laki-laki lain gadis, jangan mendekat gadis diam ibu aku tidak main-main kau tidak bersalah gadis ibu orang yang patut kau salahkan tidak ibu aku sudah tidak percaya lagi biar aku bunuh rakyat ini gadis gadis daripada hidupku berakil di tangan orang-orang lebih baik aku melahir hidupku sendiri aku sudah lahir kau harus kamu jalan banget semua ini terima kasih 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 Terima kasih